Sungguh biadab kelakuan oknum petugas Puskesmas Tanjung Bungtung, Kecematan Bengkong, Kota Batam. Pasalnya, oknum petugas tersebut membiarkan seorang anak yang tenggelam, bernama Meri Boru Nainggolan, didiamkan selama satu setengah jam tanpa dilakukan pertolongan pertama. Menurut Ketua RW yang membawa korban Dewi bernama Feris Saragi, menceritakan bahwa ia membawa Meri ke Puskesmas Tanjung Bungtung untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun, sesampai di Puskesmas, Feri mengaku tidak melihat dokter maupun petugas lain. Hanya satu orang yang ada di Puskesmas tersebut dan petugas itu mengaku sebagai bidang. Keluarga korban pun mulai panik karena tidak ada kejelasan selama satu setengah jam. Dan petugas yang berjaga mengaku sebagai bidang itu pun sudah menelpon dokter maupun Kepala Puskesmas. Tetapi, tidak ada satu pun diangkat. Kemudian, Ketua RW meminta kunci ambulan untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun, sayangnya, tidak ada kunci ambulan. Kuncinya pun dibawa oleh suku ambulan yang diteleporto tidak ada. Mengangkat sama sekali. Tetapi, masyarakat saya menjadi seperti ini. Jadi, gini, lho. Saya mau tanya, itu sewaktu Ibu tangani, Ada nggak Ibu memanggil dokter Jawa di sini? Oke, terus dokternya? Saya telpon dokter, nggak ada yang mengangkat. Saya telpon bus saya, telpon ambulan, nggak ada yang mengangkat. Bos saya baru mengangkat. Oke. Saya telpon bus saya. Sehingga, Ketua RW pun mengambil mobil pribadinya di rumah. Kemudian, membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun, sayang seribu sayang, sampai di rumah sakit. Kata petugas rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Dan sudah satu jam lebih meninggal dunia. Hal ini tentu membuat keluarga korban, Serta Ketua RW berang dengan tindakan yang dilakukan oleh puskesmas tanjung buntung. Supaya tidak menjadi puskesmas untuk jadi pajangan. Kami mohon kepada Pak Wali, dengarkan keluhan kami. Kalau tidak bisa rumah sakit ini untuk menjadi pelayanan, Tolong diperkecil saja. Supaya masyarakat juga tahu. Terima kasih.